Semua pasti familiar banget dengan lagu Cresce tadi, judulnya Setia yang dirilis pada tahun 2001. Nah sekarang setelah berapa tuh ya? 18 tahun ya kurang lebih ya. Lagu ini kemudian didaur ulang dengan nuansa yang lebih kekinian, yang lebih millennial, kayaknya lebih muda lagi oleh musisi muda ada Cheryl Shinavia. Kita akan langsung tanya sih kenapa Cheryl ini milih lagu ini, ini kan lagu 18 tahun yang lalu. Apa kabar by the way? You look great, thank you so much. Derai derai air natan lah, kalau Cheryl nggak berderai-derai kan air matanya, justru sekarang keren banget lagunya. Terima kasih, terima kasih banyak. Did you like the arrangement? Yes. The new arrangement, thank you so much. Lebih apa ya, lebih light, lebih, ya lebih jaman sekarang lah ya. Tapi kalau kita ngomongin Cresce, dari sekian banyak legend atau juga mungkin musisi di 90an lah ya, kenapa milih Cresce? Well ini sebenarnya, it's not a coincidence gitu. Maksudnya di luar dari memang Cheryl suka sama lagunya, Cheryl memang ngefans juga sama Almarhum Cresce, dan juga pencipta lagunya Mas Guru Soekarno Putra. Tapi ini sebenarnya Cheryl terlibat dalam sebuah tribute to Guru Soekarno Putra gitu. Di mana album ini akan rilis tahun ini oleh Musical Studios, dan Cheryl salah satu musisi yang mengisi di dalam, dan ikut serta di dalam album itu. Oke, I've heard many songs yang di remake, tapi kalau dengerin lagu Setia yang di daur ulang sama Cheryl, itu tuh nggak jauh dan nggak membuang Setia yang dulu dipopularkan sama Cresce ya. Oke, thank you, thank you. Iya, karena iramanya itu yang paling tricky kalau misalkan kita mau aransemen sebuah lagu yang udah dipopulerkan oleh seorang legend gitu. Iya, orang akan sangat ngebandingin antara, dan lu nggak boleh bikin mirip sama aslinya gitu loh. Antara itu kayak mirip banget, dan kita kayak pengen head to head gitu sama Cresce kan, wah aku nggak kuat gitu loh. Atau bikin totally different gitu loh, nah Cheryl ambil essence penting-pentingnya dari lagunya gitu, habis itu kita juga bikin lagunya lebih compact biar lebih... Itu makannya lebih pendek ya durasi-nya ya, sekitar berapa tuh? 3 menit? 3 menit? Aslinya 5 menit ya? Aslinya 5 menitan, karena kayak musiknya... Ih babat, abis itu 2 menit. No, karena banyak-banyak banget elemen yang sebenernya kita juga, aduh nggak mau buang, nggak mau gini, cuman kayak... Well, I just wanted to make it lebih cocok sama Cheryl, dan kayaknya pasti segini doang deh, gitu. Yang menarik bukan cara mengaransemennya juga, tapi kalau dilihat dari video klipnya, kayaknya kental banget ya, tadi boleh mungkin nanti dibuka juga. Apa kalau anda juga udah lihat, jadi video klipnya tuh kental banget dengan unsur Tionghoa-nya. Ini memang juga dari permintaan dari Cheryl, maunya kayak gini nih sampai ke video klipnya gitu, terus kenapa harus ada unsur-unsur Tionghoa-nya? Jadi, aku nggak mau terlalu bocorin semua konsep dari video klip ini, karena aku nanti akan merilis pada tanggal 27. 27? 27 Maret ini, video full footage. Aku menjelaskan setiap scene di dalam video klip ini, kayak kenapa aku di dalam ruangan seperti ini, bola-bolanya artinya apa, gitu. Jadi banyak orang tuh pikir kayak ini cuma sekedar esterik doang gitu, kayak mie gitu kan, atau bunga lili gitu. Banyak orang pikir, ini aku jadi pemanah. Sebenernya tuh, itu semua tuh... Her hair. Kenapa? Pony-nya agak sedikit beda. Udah lama kita syutingnya, tapi udah tumbuh lagi. Oke. Tapi kayak ini sebenernya tuh, it has a lot of meaning to it, kayak tikus-tikus ini gitu. Cuman banyak orang pikir kayak, oh ini cuma kayak video estetik doang gitu ya, kayak enggak itu semua tuh ada maknanya buat gue. Cuman aku bakal ceritain nanti di video YouTube itu. Oke, di tanggal 27 Maret ya? Jadi ditunggu 27 Maret, ya. Oke. Anyway, thank you banget untuk Cheryl, sudah datang di Showbiz News. Sukses untuk setianya, kita akan live 27 Maret ya. Nanti bocoran semuanya. Iya, arti di dalam video klipnya ini. Dan ini sebenernya video klipnya udah rilis buat semua temen yang mungkin lagi nonton ini. It's already on YouTube. So much, thank you.